KEMPING Memasuki liburan musim panas, biasanya di beberapa negara selalu menggelar camping bersama keluarga maupun sahabat tercinta. Dan untuk menambah keseruan, biasanya camping yang dilakukan dibuat lebih menantang dan anti-mainstream. Mulai dari berpetualang hingga mengikuti permainan seru yang mampu menguji adrenalin. Seperti salah satu camping alam militer di Rusia yang memberikan pelatihan mental dan disiplin khusus anak-anak. Mungkin beginilah cara pemerintah Rusia memberikan pendidikan dasar militer bagi anak-anak hingga mereka akhirnya nanti memiliki keinginan untuk menjadi seorang perwira. Di kami ini, anak-anak yang berusia 12 hingga 17 tahun akan dilatih fisik, stamina dan mentalnya agar menjadi seorang pria yang mempunyai disiplin tinggi dan kekuatan tubuh layaknya seorang militer profesional. Lalu seperti apa camping menantang dan anti-mainstream lainnya? Berikut ini informasinya hanya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Camping menantang dan anti-mainstream yang pertama adalah camping di dalam pesawat luar angkasa. Ya, dalam camp ini Anda akan merasakan sensasi luar biasa dan melayang-layang layaknya seorang astronot yang tengah bertugas. Space Camp ini sudah berdiri sejak tahun 1982 di Hounsville, Alabama, Amerika Serikat. Bekerja soal dengan NASA, camp ini juga dijadikan pengenalan dunia luar angkasa bagi anak-anak yang ingin menjadi seorang astronot. Selain itu, anak-anak yang sudah berusia, remaja dan dewasa akan diajarkan meluncurkan roket, berjalan dan melayang dalam simulator ruang hampa udara. Namun tidak semua anak-anak bisa ikut dalam camp ini. Sebelumnya, anak-anak yang telah mendaftar di seleksi terlebih dahulu melalui beberapa tahapan pengujian. Jadi, apakah Anda tertarik mengikut sertakan anak Anda untuk mengikuti camp astronot ini, pemirsa? Selanjutnya, camp ini disarankan bagi Anda yang tidak bisa hidup tanpa internet, walaupun hanya satu hari. Mengapa? Karena para peserta yang mengikuti camp ini akan diterapi kecanduan internet. Didirikan pada tahun 2006 di Tiongkok, camp ini semakin banyak menerima peserta dari para orang tua yang kesal melihat anak-anak mereka yang selalu menghabiskan waktu dengan ponsel pintar mereka. Setidaknya, lebih dari 6.000 remaja, baik laki-laki maupun perempuan, telah didaftarkan oleh orang tuanya untuk mengikuti terapi. Adalah Tauran, seorang sekiater dan kolonel di tentara pembebasan rakyat yang menggabungkan disiplin militer dan ajaran tradisional leluhurnya mengenai penggunaan teknologi dewasa ini. Dalam terapinya, Tauran akan menerapkan sebuah disiplin tingkat tinggi dan menjauhkan anak didiknya dari smartphone mereka atau dikembalikan pada orang tua untuk sementara waktu. Bila sudah keluar atau selesai menjalankan terapi di camp ini, sang anak biasanya akan enggan memegang smartphone mereka lama-lama untuk browsing. Namun, bila kecanduan tersebut tidak hilang, biasanya camp ini akan membuka kelas untuk periode sebulan, tiga bulan, bahkan sampai enam bulan. Tentu saja, itu semua tergantung dari tingkat kecanduan sang anak ya, pemirsa. Bagian dari Anda mungkin tidak menyadari bahwa sifat atau kepribadian yang ada dalam diri Anda sedikit banyak terbawa dari garis DNA atau genetika dari orang tua. Namun, bila Anda mengikuti camping yang satu ini, Anda dapat mengetahui sifat asli kita lewat ilmu pengetahuan yang akan dipelajari dari genetika kita sendiri. Ya, terobosan ini dilakukan oleh siswa-siswi yang mengikuti camping Finding Your Roots yang diadakan oleh salah satu sekolah sains di Pennsylvania, Amerika Serikat. Di camp ini, para peserta akan diajarkan oleh Nina Jablonski, seorang profesor antropologi terkemuka yang mengajarkan kepada anak-anak atau pesertanya tentang keturunan dan sifat asli mereka yang dipelajari dalam berbagai variable seperti DNA mereka sendiri. Dengan mengetahui sifat asli mereka, Nina berharap anak-anak atau peserta didik dapat berpikir positif demi masa depannya kelak. Semirsa, itulah tadi beberapa camping menantang dan anti-mainstream yang ada di dunia. Semoga informasi yang baru saja kami berikan dapat menambah wawasan Anda ya. Ya, itulah tadi informasi-informasi unik yang telah Spotlight sajikan pekan ini. Saksikan juga Spotlight episode minggu, besok pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi pemirsa yang memiliki saran, kritik, atau pertanyaan, langsung kirimkan email Anda ke trans7spotlight.gmail.com Selamat berakhir pekan, sampai jumpa lagi. Terima kasih, baru saja Anda seksikan Spotlight yang dipersembahkan oleh... Terima kasih, baru saja Anda.